Pemirsa kita ke informasi berikutnya di mana seorang ibu yang lumpuh terpaksa mengurung anaknya yang berusia 5 tahun. Alasannya karena kondisi fisik sang ibu yang tak mampu menjaga anak jika bermain keluar rumah. Kondisi ini membuat warga dan pemerintah setempat bekerjasama untuk membantu baik dari segi logistik maupun kesehatan. Di dalam rumah sederhana ini, seorang ibu yang lumpuh tinggal bersama anaknya, tepatnya di desa Panggong, kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh. Mirisnya, sang anak Fazilur Rahman dikurung ibunya. Alasannya kondisi fisik ibu yang lumpuh, tak mampu memperhatikan anaknya jika pergi keluar rumah. Di usianya yang kelima, bocah ini belum bisa bicara dan tidak bisa mengonsumsi nasi. Ia hanya mengonsumsi makanan ringan. Mau makan, mutah deh. Kalau kita makan, dia kan minta nasi. Ibu kasih dua biji, dia bukasi. Langsung mutah deh. Jadi makanannya bukan nasi sekarang? Bukan. Jadi kalau mau berobat, kondisinya ibu nggak sanggup ya? Nggak sanggup, bu. Alasannya kenapa, bu? Adulah, makanya nggak ada uang. Sang ibu kini berharap bantuan warga, karena ia tidak punya pekerjaan dan tidak punya uang untuk berobat. Keluarga kecil ini berharap ada uluran bantuan dari pemerintah maupun donatur untuk biaya pengobatan dan tempat tinggal yang layak. Makan. Melihat kondisi ini, sejumlah warga dan donatur terpanggil untuk memberikan berbagai bantuan. Mulai dari uang hingga sembako. Sejumlah perangkat desa, petugas medis, dan dinas sosial juga mulai mengunjungi rumah sang bocah malang ini untuk memberikan pelayanan kesehatan. Melakukan koordinasi dengan seperti dinas kesehatan, kemudian juga dengan dinas pembelian perempuan dan anak. Selasai juga perlu dilakukan pencekan secara melurupi, secara kesehatan. Waktunya jangan sampai ada hal-hal yang berpotensi kepada permasalahannya yang lebih besar. Tertama juga terapi makanan, karena sang anak ini tidak bisa untuk memakan nasi atau makanan pokok yang sebagaimana lazimnya. Bantuan diharapkan bisa membantu kehidupan keluarga malang ini. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, Ainews melaporkan.